Oke anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran Lafdiah pada surat Al-Baqarah ayat keberapa? Ayat ke-6, kemarin kita sudah belajar pada ayat ke-5, sudah bisa anak-anak? Alhamdulillah sudah bisa, jangan lupa dimeroja setiap hari ya, supaya tidak lupa Oke kalau tidak bisa, dicatat di buku tulis setiap kata artinya apa, setiap kata artinya apa Agar memudahkan kita untuk mengingat-ingat Oke sekarang ustadzah lanjutkan pada ayat ke-6 ya Bismillah bareng-bareng Bismillah hi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih di dunia Ar-Rahimi, yang maha pengasih di akhirat Oke sekarang ini ayat ke-6 Innalazina Innalazina Sesungguhnya orang-orang yang Innalazina Sesungguhnya orang-orang yang Innaladzina Sesungguhnya orang-orang yang Kafaru mereka telah ingkar Kafaru mereka telah ingkar Kafaru mereka telah ingkar Kafaru mereka telah ingkar Sawaun Sama saja Sawaun Sama saja Sawaun Sama saja Alayhim Atas mereka Alayhim Atas mereka Aandhartahum 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 Apakah engkau beri peringatan kepada mereka Panjang ya Lagi-lagi Aandhartahum Apakah engkau beri peringatan kepada mereka Apakah engkau beri peringatan kepada mereka Amlam Ataukah tidak Amlam Ataukah tidak Amlam Ataukah tidak Tuntuk Tantahum Tuntur Terima kasih juga Tuntur 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 minun, mereka tidak beriman oke, jadi itu adalah ayat yang ke enam berdasarkan terjemalah fiyahnya seperti itu oke, habis ini jangan lupa diputer terus videonya ustadah ya, kalau ada kata-kata yang lupa seperti ini tadi apa a'adhar tahum ini kan panjang, dicatat artinya adalah apakah engkau beri peringatan kepada mereka lagi a'adhar tahum apakah engkau beri peringatan kepada mereka amlam ataukah tidak tuntiruhum diberi peringatan mereka atau mereka diberi peringatan bisa juga mereka diberi peringatan tuntiruhum mereka diberi peringatan layu minun mereka tidak beriman nah itu adalah penjelasan tentang ayat ke enam orang-orang kafir itu loh sama saja mereka diberi peringatan ataukah tidak itu sama saja mereka tidak mau beriman kepada Allah mereka mengingkari ajaran Allah oke untuk pembelajaran lafdiah sudah cukup sampai disini jangan lupa habis ini di puter terus videonya supaya anak-anak bisa dan hafal ya oke swadakallahul azim selamat menikmati